Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi, welcome to my channel buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak atau yang cuma suka liat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian Hari ini salah satu cemilan yang lagi booming banget di Korea, itu namanya adalah Korean Cheese Ball tapi bedanya resep kita sama yang di Korea, jadi Korea ini lagi booming banget, ada satu tepung dari donat gitu aku lupa ya mereknya, nanti aku kasih tau disini, jadi semua orang itu yang bikin ASMR pakai tepung ini untuk bikin donat namanya Korean Cheese Ball ini, sebenernya gak kayak donat sih, teksturnya tuh lebih kayak crunchy luarnya tengahnya tuh kayak kopong, tapi kalau dibuka, boom ada mozarellanya tapi karena aku tau banget kalau aku bikin resep pakai tepung langsung ready to use kayak gitu sama aja bohong gitu ya, namanya tuh gak bukan resep ya, makanya aku berusaha dari kemarin mencari aku kayak hari ini aja tuh, pas bikin video ini kayak berapa kali nyoba ya kayak ada 4 kali nyoba untuk dapetin konsistensi yang bener-bener pas karena aku pakai adonan yang satu, maksudnya tuh lebih kayak ke roti gitu loh, jadi kayak masih salah yang kedua, aku bikin luarnya garing dalam setelah lompok airannya, aku dapat resep ini nah kalau resep ini bener-bener gurihnya, crispy-nya, tengahnya tuh kopong, pokoknya kalian akan suka banget kalau menurut aku ini sedikit agak remind us sama onde-onde, cuma bilang onde-onde tuh luarnya kan pokoknya luarnya tuh tetep crispy dalamnya kita kasih mozzarella, cuma nak kasih sedikit gula pasir dan ada warna-warna-warna rainbow kalau kalian gak punya kewarna makanan, gak apa-apa pakai mozarellanya doang, udah enak banget aku yakin kalian ketagihan, karena ini gampang banget dan kalau yang udah ngelat fotonya di thumbnail, mungkin kalian berpikir ini jajan-jajan roti, mesti pakai ragi, mesti ada proofing nggak sama sekali, ini persiapan timingnya, prep-nya sampai jadi cuma 15 menit sebentar itu dan gak ada pakai ragi, gak ada proofing time, pokoknya setelah adonan kita satukan, kita buat, itu langsung digoreng gak ada nunggu-menunggu, jadi kalian pasti kalau buat hari minggu atau yang kayak lagi mager, lama-lama masak ini enak banget buat cemilan di rumah makanya yang digunakan ada dua, yaitu adalah tepung ketan dan juga tepung tapioca disini dan aku disini kasih santan, sebenernya santannya tuh gak terlalu wajib ya kalau kalian gak punya santan, kalian bisa pakai air biasa cuma rasanya bakal beda banget, kalau pakai santan tuh lebih gurih, lebih wangi dan kalian pasti lebih suka sih, kalau menurut aku nah, kalau yang di tempatnya gak ada mozarellanya, kalian bisa pakai krab quick melt, gak salah namanya itu juga bisa, tapi emang gak akan se-melting dan se-wow kayak mozarellanya ya tapi rasanya kayaknya gak akan terlalu beda oke, langsung aja kita lihat step by stepnya yuk sekarang kita mulai bikin korean cheese bowlnya ini bahan-bahannya pertama-tama siapkan 200 ml santan kalau kalian pakai santannya yang kental, kalian bisa ganti jadi 150 ml santan ditambah 50 ml air ya lalu kalian masukkan lagi 80 gr gula pasir kalian aduk di atas api kecil sampai gula dan santannya benar-benar larut tunggu sampai santannya benar-benar mendidih dan sudah matang lalu tiriskan ya sekarang siapkan 250 gr tepung ketan dicampur dengan 2 sendok makan tepung tapioca dan setengah sendok makan baking powder kalian ratakan menggunakan whisker masukkan santan dan gula yang sudah kita masak jangan lupa ditambahkan setengah sendok teh garam ya ratakan adonan sampai benar-benar merata kalau adonannya sudah rata dan mengental sekarang saatnya menggunakan tangan kalian uleni tapi gak usah terlalu lama asal konsistensi adonannya sudah mengental dan bisa kalian bentuk berarti sudah cukup ya ini prosesnya sebentar banget kok jadi gak usah takut jadi deh asal bentuknya udah begitu kalian bisa tiriskan adonannya sekarang kita mau bikin dulu isiannya isiannya simpel banget kalian hanya butuh memarut keju mozzarella dan kita kasih pewarna makanan warnanya bebas sesuai selera kalian disini aku pakai tiga warna karena aku pengen bikin rainbow dan jangan lupa tambahkan sedikit gula pasir biar rasanya manis dan enak jadi deh isiannya sekarang saatnya ngebentuk kalian bisa lihat di video aku untuk cara ngebentuknya tipsnya yang penting jangan sampai ada yang bocor jadi kalian pastikan menutup adonannya benar-benar rapat karena kalau tidak pada saat diboreng nanti kejunya bisa merah keluar dan adonannya jadi gak bagus gampang kan saatnya menggoreng nih minyaknya harus benar-benar sudah panas dulu dan ketika adonannya dimasukkan apinya harus api kecil lalu kalian putar-putar terus adonannya agar matangnya merata di semua permukaan jadi deh siap untuk diangkat cantik banget kan korean cheeseballnya agar lebih cantik bisa digarnish dengan gula bubur wow bagus banget ya bagus banget ya bagus banget ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Lalu lalu ja 2019 Bikin Korean cheese bowl ala aku, rasanya enak aku pasti, aku jamin, kan tadi aku udah makan, saya tinggal dua, tadi aku udah share sama suami aku juga, dan dia ketagihan Karena emang unik gitu kan, biasanya dia belum pernah nyobain makanan rasanya gini banget, kata dia tuh rasanya ada sedikit-sedikit kayak bau popcorn, aku juga gak tau dari mana asalnya Tapi pas tadi aku cobain juga kayak iya bener juga kayak ada rasa-rasa popcornnya, maka kalian wajibnya coba, dan jangan lupa take aku, saya mau coba makan pake ASMR Kita ikutin yang kayak Korean cheese bowl ASMR gitu, langsung kita coba ini Enak banget Ayin selamat menikmati satu lagi, yummy beber is melting itu gimana resep Korean cheese bowlnya ini aku yakin kalo kalian udah bikin sekali kalian akan ketagihan dan ini kalo level kesusahannya bener-bener buat beginner gampang banget gitu ya pasti kalian bisa jauh banget sama bikin donat kalo donat harus dilulenin segala macem kalo ini mah kayaknya buat belajar masak sama anak-anak pun bisa dan rasanya enak dan kalo ada rainbownya tuh kayak lebih fun gitu kan, lebih lucu kalaupun nih misalnya yang gak mau buat sama anak-anak ini bisa banget buat ide bisnis sekarang Korean cheese bowl ini belum banyak dan kebanyakan orang kalo mau bikin ini tuh pake si tepung itu kan, tepung itu kan gak dijual Indonesia jadi menurut aku resep ini lumayan berfaedah gitu ya, buat kalian yang suka lakukan K-pop itu banyak sebenernya di filter K-pop gitu, oke dan kalian yang kalo suka resep ini jangan lupa untuk tag dan mention aku di other social account aku ada instagram aku disini kalo watching, I'll see you on my next one bye-bye eits, jangan kemana-mana dulu aku sekarang mau umumin kalau di setiap video aku, aku akan adain giveaway untuk semua subscriber aku tapi setiap videonya hanya ada satu orang pemenang, mau dapetin apa? hayo tebak, dapetin tadaaa, official merchandise dari Cooking with Tashi apron ini hanya bisa didapatkan apabila kalian subscribe dan ikutan giveaway jadi tidak diperjualbelikan caranya gampang banget gimana untuk menang satu, kalian subscribe ke channel ini dua, komen di bawah kenapa sih kalian akan menangin apronnya ketiga, kalau aku di instagram gampang banget pemenangnya akan diumumkan di akhir bulan jadi kalian tungguin aja jadi setiap akhir bulan aku akan upload video yang di dalamnya akan ada pengumuman pemenang giveaway di bulan itu oke, jangan lupa ikutan semangat terus yang belum menang, komen di bawah selamat menang, komen di bawah selamat menang, komen di bawah